Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwani rahimahkumullahi Nalbaki maratan ikhukhukhra Ma'akhikum Muhammad Mustami Naam, mubasyaratan Al-an sa'aqussulakum kisatan An' Abinuwas A'u Abu Nawas Ya, bertemu lagi Saudara-saudaraku Sekarang saya akan menceritakan Cerita Abu Nawas Naam Abu Nawas A'u Abu Nawas Syairun Abbasiyun Abu Nawas adalah penyair di masa Abbasiyah Karena mashhuran bilfisti Walmujuni Wasyur bilhomri Beliau mashhur terkenal dengan Seorang Fasik Pendosa Ya terkenalnya begitu Entah Yang sering kita dengar adalah Orang soleh Yang benar yang mana Ya semoga beliau adalah orang yang soleh ya Walmujun Beliau sering berkelakar Ahli Lawak ya Wasyur bilhomr Dan Peminum khomr Hatta luki babi syairil khomrih Sehingga beliau Dilakopi Dengan penyair Pemabuk ya Penyair yang mabuk Wahadihi abiatun min syairih Dan inilah Baid-baid Dari syairnya Da'il masajida Lil'ubbadi Taskunuha Watufbina Hawla Khammarin Liyusqiyana Ma Kala Rabbuka Wailun Lillazina Sakaru Walakinnahu Kala Wailun Lillmusallina Da'il masajida Lil'ubbadi Taskunuha Tinggalkanlah Masjid-masjid itu Untuk Ahli Ibadah Yang Menempatinya Watufbina Hawla Khammarin Liyusqiyana Watufbina Berkelilinglah Bersama kita Mengembaralah Bersama kita Di sekitar Penjual Arak Agar kita Bisa Mencicipinya Agar bisa Meminum Araknya Agar kita Bisa mendapatkan Minuman Arak tersebut Ma Kala Rabbuka Wailun Lil'azina Sakaru Tidaklah Tuhanmu Berfirman Celakalah Bagi orang-orang Yang mabuk Tuhanmu Tidak Ngomong Gitu Tetapi Dia Berfirman Celakalah Bagi orang-orang Yang sholat Sungguh Syair ini Membuat Kontroversi Di masa itu Tentunya Fa'aradal Khalifatuh Harun Ar-Rashid Dorba Unuqah Khalifah Harun Ar-Rashid Ingin Memenggal Kepalanya Kepala Abu Nawas Bisabab Syair Disebabkan Syairnya Yang berlawak Ini Yang mengandung Kelakar Ini Fa'ala Abu Nawas Berkata Ya Amiral Mu'minin Wahai Amiral Mu'minin Pemimpinnya Orang-orang Mu'min As-Syu'ara Yaqulun Ma'la Yaf'adun Para penyair Itu Mereka Mengatakan Sesuatu Yang tidak Mereka Lakukan Mereka Mengatakan Sesuatu Yang tidak Mereka Lakukan Fa'afa Al-Khalifah Ankhuh Lalu Khalifah Mengampuninya Memaafkannya Walamma Mat Lam yuridil Imam Syafi'i Rahimahullah Ayyusalli Alayh Ketika Abu Nawas Meninggal Wafat Imam Syafi'i Tidak Ingin Dan Tidak Mau Menyolatinya Walakin Indah Tagsilihi Wajadu Fijaybihi Hadhi Al-Abyad Tetapi Ketika Abu Nawas Dimandikan Mereka Kaum Orang-orang Yang memandikan Itu Menemukan Di dalam Kantongnya Bed-bed Syair-syair Yang Isi Syairnya Adalah Ya Rabb In Azumat Zunu Bikasratan Falakot Alimtu Bianna Afwaka A'zamu In Kana La Yerjuka Illa Muhsinun Fabi Man Yaludhu Wayastajir Al-Mujrimu Ad'uka Rabbi Kama Amart Tadurru'an Fa'idha Radatta Yadi Faman Zah Yerhamu Mali Ilaika Wasilatun Illa Raja Wajamilu Atafika Thumma Inni Muslimu Yerab Yerab Stajir Maka 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 Kepada Siapa Meminta Perlindungan Para Pendosa Itu Ad'uka Rabbi Kama Amart Tadurru'an Saya Berdoa Meminta Kepadamu Wahai Tuhanku Sebagaimana Engkau Telah Memerintahkan Saya Meminta Betul-betul Dengan Denda Hati Fa'idha Radatta Yadi Jika Engkau Menolak Tanganku Menolakku Faman Zah Yerhamu Siapa Lagi Yang Berbelas Kasihan Kepadaku Tidak Ada Perantara Bagiku Kecuali Sebuah Pengharapan Dan Baiknya Kelembutanmu Pemberianmu Atau Rahmatmu Lalu Saya Adalah Orang Muslim Ketika Imam Syafi'i Membaca Syair Itu Beliau Menangis Sejadi-jadinya Beliau Melaksanakan Solat Untuknya Mensolatinya Bersama Orang-orang Yang hadir Dari Kalangan Orang-orang Islam Pada Waktu Itu Majun Tetapi Di Dalam Syairnya Pun Beliau Masih Berhilah Jadi Berpolitik Dan Berkelakar Yang membuat Kita Kadang Para Pembaca Dan Pendengarnya Itu Tersenyum Sendiri Betul Begitu Mungkin Mungkin Bagi Anda Yang Teman-teman Antum Semuanya Yang Mendengarkan Dan Membaca Meresapi Itu Akan Senyum-senyum Sinis Kok Bisa Kok Ada Orang Yang Seperti Abu Nawas Semoga Beliau Termasuk Memang Orang-orang Soleh Kemudian Sebagaimana Cerita Para Guru-guru Itu Minal Awliya Beliau Adalah Sebagian Dari Para Awliya Karena Setelah Meninggal Pun Dia Masih Nitip Salam Nitip Baid-baid Syair Kepada Orang-orang Yang Masih Hidup Semoga Kita Bisa Mengambil Manfaat Dari Syair Ini Dan Cerita Ini Tentunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!